Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi menggunakan e-tilang saat menindak para pelanggar pada operasi Jebra Lodaya 2018. E-tilang dinilai lebih mudah saat penyelesaian pelanggaran, hingga saat ini sudah 6.170 pelanggar yang ditilang. Jumlah tersebut akan bertambah hingga berakhirnya operasi Jebra pada 12 November 2018. Hari ke-8 operasi Jebra Lodaya 2018, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi menggunakan e-tilang untuk mempermudah pengurusan pelanggaran yang dilakukan pengendara. Aplikasi e-tilang ini untuk mencegah aksi pungli karena denda tilang tidak lagi dititipkan ke aparat penegak hukum. Namun di belaya hukum Polres Cimahi, pelanggar memilih penyelesaian konvensional dengan alasan lebih mudah. Menurut Kaur Bin Ob Alulintas Polres Cimahi, penggunaan e-tilang bagi pelanggar untuk mempermudah. Namun pihaknya masih menemui kendala karena warga yang tinggal di pelosok wilayah Kabupaten Bandung Barat memilih cara konvensional. Pelanggaran e-tilang, karena dulu masih sepertinya mendengar bahasa sidang itu sangat mendapatkan. Tapi dengan cara yang tilang ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak sepertinya dibayangkan rata-rata masyarakat berpikir akan sulit penyelesaian tilang ini. Dengan cara yang tilang ini akan lebih mudah lagi, lebih simpel lagi. Pelanggar yang tidak bisa mengikuti sidang pengadilan bisa menitipkan denda ke bank yang telah ditunjuk dan bekerjasama dengan instansi kepolisian. Sementara itu hingga hari ke-8 sudah 6.170 pelanggar yang ditilang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV